Hai teman-teman, selamat datang di channelku I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish Yeah, yeah Memory plane isn't that too far away from my hearts Yeah, yeah Jadi kan semenjak ada TikTok Sekarang itu jaman banget Kayak lagu-lagu di slow and reverb kayak gini Dan biasanya itu orang-orang bikinnya Yang pake gif-gif anime gitu Yang estetik Nah disini aku bakalan ajarin kalian gimana caranya bikin Video clipnya lagu yang di slow and reverb Tapi disini gak pake reverb karena Kita cuma pake aplikasi in shot aja Jadi kita buka aja aplikasinya Pertama kalian harus sudah siapin video yang ada lagunya Bisa kalian download di Youtube atau dimanapun terserah kalian Pokoknya yang sudah ada musiknya kayak gini Nah kita langsung aja pergi ke speed Terus kalau misalnya kalian mau speednya itu berubah-ubah Kayak kadang-kadang dia normal Kadang-kadang dia jadi lambat gitu Atau slow Kita bisa pake yang curve ini Itu caranya pake yang bulet-buletan itu Bisa ditambah, bisa dikurangi juga Dan kalian bisa pindah-pindah sesuai Kesenangannya kalian kayak gimana Nah ini cuma contoh aja ya temen-temen Kayak kadang normal Kadang tiba-tiba jadi slow Terus habis itu normal lagi Itu seru banget sih sebenernya Kalau misalnya kalian pengen main curve Tapi kalau misalnya kalian pengennya normal doang Kayak maksudnya dari awal sampai akhir lagunya tuh slow Kita bisa pergi ke standart aja Ini kalau misalnya mau diulang kita bisa reset aja Terus kita pergi ke standart Kita kurangin misalnya 0,994 gini ya Kita coba-coba gimana yang paling cocok Terus kalau misalnya di original pitch ini Suaranya tuh gak jadi rendah gitu loh Jadi tetep di suara yang aslinya Cuman lebih lambat aja lagunya Tapi kalau aku sih lebih suka yang gak original ya Maksudnya gak original pitch itu Suaranya ikutan jadi rendah Nah terus pada akhirnya aku ngambil Yang 0,90 ini Soalnya bagus banget Nah tapi kan ini masih kayak biasa banget ya Kalau misalnya kalian mau upload video di youtube Yang biar keren gitu video clipnya Aku mau pake gif yang dari InShot Juga ada juga sebenernya temen-temen Kalian bisa download di Pinterest juga sih Cuman aku lebih prefer di InShot Karena biar gak ribet aja Bukan yang stickers ya temen-temen Tapi gif Nah ini kalian bisa langsung search aja Namanya aesthetic cartoon gitu Pilihannya tuh banyak banget Dan bagus-bagus juga Nah terus kalau misalnya kalian udah dapet gif yang paling bagus Menurut kalian ya Tinggal digedein gitu sesuai layar di youtube Nah kalau cuma satu gif doang kan Kayaknya bosenin ya Kita pilih lagi aja Aesthetic cartoon Tapi aku udah kemarin udah pake Banyak jadi aku ambil beberapa yang udah pernah aku pake Nah kurang lebih kayak gini ya temen-temen Jadi kayak gifnya tuh dibesarin semua Terus dijajar-jajar gitu Biar gak bosenin Kalau cuma satu kan kayak monoton aja gitu-gitu aja kan Nah ini kan banyak banget Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini masih kurang aja gifnya Kita tuh masih bisa cari di pinterest tuh banyak banget juga Dan malah disitu lebih HD daripada di in-shot Kita langsung search aja di pinterest ya Namanya itu Aesthetic GIF Literally pilihannya tuh banyak banget Dan disini tuh lucu-lucu banget guys Kita langsung aja download gifnya Caranya adalah kita klik tombol yang di pojok kanan atas itu Terus langsung download image Nah ini otomatis langsung kesave di camera roll kalian Terus langsung aja kita pergi ke in-shot Kita plus sticker Yang di pojok kiri ini Habis itu kita tambahin gambar Dari camera roll Kita masukin aja deh gifnya Gampang banget guys Yang ini tadi Nah gifnya langsung masuk Terus seperti biasa Kita gedein Sesuai sama ukuran youtube Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah Untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau kritik saran Maupun request Kalian bisa langsung komen aja di bawah And see you on my next video